Intro Halo semuanya, kali ini saya akan membahas alasan mengapa Whatsapp cocok untuk promosi bisnis. Nah, sebelum lanjut ayo dukung channel Denjaya ini ya. Whatsapp identik dengan aplikasi chat dan panggilan dengan koneksi sepenuhnya dari ketersediaan internet. Inilah mengapa komunikasi masa kini banyak dilakukan dalam aplikasi asal Amerika tersebut. Jika kebanyakan penggunanya memanfaatkan fasilitas untuk kebutuhan personal, maka sudah seharusnya pebisnis melirik beragam fitur untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, membangun komunikasi dengan Whatsapp sebenarnya bisa menekan angka pengeluaran perusahaan tiap bulan. Namun demikian, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Kenali trik tertentu saat menggunakan Whatsapp karena di dalamnya Anda akan menemukan banyak keuntungan saat melayani transaksi jual-beli seperti 5 hal di bawah ini. 1. Tidak ada iklan Whatsapp tidak memiliki fitur untuk membuat iklan atau bisnis lainnya. Sehingga kita sebagai pebisnis dituntut kreatif saat menggunakan Whatsapp untuk keperluan transaksi. Ketiadaan iklan dalam Whatsapp kecuali pada layanan Whatsapp bisnis hanya mampu menjangkau sampai 256 kontak. Nampaknya, keterbatasan kontak akan menjadikan bisnis memiliki banyak kendala, padahal dengan hal tersebut seharusnya Anda bisa memaksimalkan isi pesan kepada konsumen. 2. Komunikasi terarah ke satu tujuan Saat ini banyak orang memilih untuk memberikan nomor kontak yang hanya bisa diakses dengan Whatsapp. Sebab pada Whatsapp orang memiliki jangkauan komunikasi yang terarah tanpa godaan untuk membaca berita misalnya. Selain itu, Whatsapp mengarahkan penggunanya mengirim cat dominasi teks. Emoji pada Whatsapp terbatas pada 8 jenis. Tidak heran, jika pengguna Whatsapp banyak berasal dari masyarakat usia 30 and ke atas. 3. Saat update status bisa melihat viewers Ini berlaku bagi penjual yang membuka layanan jual-beli secara manual. Dengan sendirinya, calon pembeli akan menghubungi penjual melalui cat personal. Jika pembeli dan penjual sudah saling menyimpan nomor kontak, akan muncul status dari masing-masing secara berkala. Hal ini dapat dimanfaatkan penjual untuk menyebarkan informasi terbaru, mengenalkan inovasi produk atau jasa, bahkan mengetahui sasaran penjualannya siapa. Karena saat penjual mengirim status akan ada daftar kontak mengklik status itu. 4. Sudah diakuisisi oleh Facebook Sudah menjadi bagian dari sosial media yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg. Keuntungan dari akuisisi itu membuat Whatsapp memiliki kemiripan layanan bisnis yang mirip dengan Facebook. Whatsapp seperti halnya Facebook memungkinkan penggunanya untuk berbagi postingan dari satu orang keribuan orang seluruh dunia melalui jaringan publik. 5. Aplikasi chat terpopuler di dunia Pihak Whatsapp sendiri mengklaim aplikasinya merupakan layanan komunikasi paling banyak digunakan di seluruh dunia. Melalui website www.whatsapp.com Whatsapp memiliki jumlah pengguna lebih dari 1 miliar di 180 negara. Bagaimana dengan Indonesia sebagai penduduk keempat terbesar di dunia? Indonesia ada di urutan keempat juga di mana asumsi 4 dari 10 orang dari jumlah penduduknya merupakan pengguna aktif. Urutan keempat itu bisa diasumsikan termasuk dari pelaku usaha online dan pembeli. Bagaimana apakah kalian sudah mencoba untuk bisnis kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!